selamat menikmati 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 sebagian selamat menikmati selamat menikmati dengan akal selamat menikmati 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 Kita dalam beribadah Kita semakin ikhlas dalam beramal Itu kalau kita berilmu Karena ilmu itu didatangi Bukan mendatangi Kita yang datang ke majelis ilmu Cari ilmu tentang Allah SWT Jangan sampai Gelar kita panjang di dunia Profesor, doktor Tapi kita tentang Allah Seperti anak TK Seperti ilmunya anak TK Bahkan lebih pintar daripada anak TK Oh ini bahaya Kita rela meluangkan waktu Untuk belajar ilmu dunia Kita harus meluangkan waktu Untuk mempelajari agama Allah Karena ikhwan Akhir dari perjalanan kita Garis finish kita itu hanya ada dua Tidak ada pilihan yang ketiga Hanya surga dan neraka Cuma dua itu saja Hanya dua itu saja Terus bagaimana caranya kita mendapatkan itu Mendapatkan kenikmatan Di akhirat Kita mempelajari agama Allah SWT Dengan kita melangkahkan kaki Meluangkan waktu Meluangkan waktu Bukan menunggu waktu luang Bukan menunggu waktu luang Untuk mempelajari agama Islam Kalau dibilang sibuk Semua sibuk Semua orang juga sibuk Tapi ada yang meluangkan waktu Untuk mempelajari agama Islam Di salah-salah kesibukannya Dia Menyempatkan untuk belajar Agama Islam Karena dia tahu bahwasannya Belajar agama ini Salah satu jalan menuju Surga Barang siapa yang berjalan dari rumahnya Dalam rangka untuk Mempelajari agama Allah Maka Allah akan mudahkan Jalan dia menuju Surga Kita pelajari Tentang Allah Luangkan waktu Untuk mempelajari tentang Allah SWT Supaya apa? Semakin besar rasa cinta kita Kepada Allah Semakin besar rasa pengagungan Kita terhadap Allah Kita akan semakin takut Dan kita akan semakin Berharap Hanya kepada Allah SWT Inilah bedanya Bedanya takutnya kita Kepada makhluk Dan takutnya kita Kepada Allah Kalau kita takut Sama makhluk Kita akan selalu Berusaha menghindar Kita akan menghindar Ngumpet-ngumpet Kalau ketemu orang Yang kita takutin Tapi kalau kita takut Kepada Allah Kita akan semakin Lari untuk mendekat Kepadanya Inilah perbedaannya Kenapa kita harus Mempelajari agama Allah Kenapa kita harus Disibukkan untuk belajar Karena Kebutuhan kita terhadap ilmu Kebutuhan kita terhadap Allah Itu melebihi kebutuhan kita Terhadap makan dan Minum Melebihi kebutuhan kita Daripada makan dan Minum Kalau Tauhid Uluhiyah Tauhid Rububiyah Alhamdulillah Sudah sering kita bahas Tentang bagaimana Cara beribadah Kepada Allah Dengan benar Ini sering kita bahas Tauhid Rububiyah Orang kafir pun Mereka mengimani Apa Tauhid Rububiyah? Mengesahkan Allah Dalam hal penciptaan Dalam pengaturan Orang-orang non muslim Mereka tahu Yang menurunkan hujan ini Allah Ini Tauhid Uluhiyah Orang-orang non muslim Tahu Bahwasannya yang ngasih Rizki ini ya Allah Tapi kalau suruh Mengucapkan La ilaha illallah Tidak ada ilah Yang berhak diibadahi Dengan benar Kecuali Allah Mereka gak mau Karena mereka masih Mengimani ada Tuhan-Tuhan selain Allah Rikos jadi Tuhan Gajah jadi Tuhan Sapi jadi Tuhan Kotorannya dimakan Air seninya Dibuat cuci muka Dibuat mandi Waliya Zubillah Kita beruntung Kita beruntung Terakhir dalam keadaan Islam Hewan dituhankan Sama mereka Ini pentingnya kita Mempelajari Agama Islam Mempelajari Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Ini buah dari kita Berilmu tentang Nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan semakin Dekat Kita akan Semakin mendekatkan diri Kepada Allah Kalau kita mempelajari Nama-nama dan Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini di Bab tauhid Ini biasanya dibahas Di terakhir-terakhir Tentang Sifat-sifat Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga dengan sebaliknya Semakin seseorang itu Mengingkari Nama-nama dan sifat Allah Dia akan semakin Bingung Terhadap Allah Dan dia semakin Benci Dan akan jauh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mau benci sama Allah Juga Allah gak rugi Kita yang butuh sama Allah Bukan Allah Sebutuh sama kita Mau seluruh penduduk Lubuk Linggawi Ini gak beriman Kepada Allah Seluruh Provinsi Sumatera Selatan Ini tidak Beribadah Kepada Allah Allah tidak Rugi Allah gak rugi sama sekali Dengan seluruh Penduduk Kota Lubuk Linggawi ini Solat misalnya Itu tidak menambah Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan dikira Ketika kita Bertakbir Allahu Akbar Membuat Allah Semakin besar Tidak Ketika kita Bertasbih Subhanallah Menjadikan Allah Semakin suci Tidak Allah sudah suci Allah gak butuh sama Makhluk kita yang butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang mengingkari Nama-nama dan sifatnya Allah Dia akan semakin Bingung Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah Dalam menetapkan Menetapkan nama-nama dan sifat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Itu harus mutlak Mutlak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Tidak boleh ada sumber lain Dan tidak boleh menetapkan dan menolak Nama dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan akal dan logika kita Ini sering kita Ingatkan ya Bahwasannya Agama Islam itu bukan Perancisan Apa Perancisannya Kenapa ya harus disebut Perancisannya Prasmanan ya Agama Islam itu bukan Prasmanan Cocok kita ambil Gak cocok ya tinggalkan Gak bisa Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah Kita harus Tunduk dan patuh Terhadap Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Wah ini Nama Allah ini Gak cocok sama saya ini Gak mau saya beriman Wah gak masuk akal Masa Allah punya tangan Gak cocok ini Allah itu Zat yang gak berbentuk Waduh ini gimana Bingung sendiri akhirnya Kalau Antum mengatakan Allah itu punya tangan Berarti Allah Antum menyamakan Allah dengan makhluk Wah gak Gak seperti itu Nanti seolah akan kita Bahas secara detail Kita itu Posisinya berada Di tengah-tengah Kita tidak Menafikan Tidak menghilangkan Dan juga Kita juga tidak Menyamakan Kita beriman Allah itu punya makhluk Allah itu punya tangan Tapi tangan Allah Dengan tangan Makhluk itu jelas Berbeda Contoh Allah itu punya tangan Tapi tentu Beda tangan Allah Dengan tangan Makhluk Saya punya tangan Abu Amar punya tangan Misalnya Kak Bambang punya tangan Tentu tangan saya Dengan tangan Kak Bambang Itu berbeda Ini sama-sama Makhluk loh Apalagi tangannya Allah subhanahu Ini sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Cukup kita mengimani Allah itu punya Tangan Bentuknya gimana Caranya gimana Apakah tangannya Allah itu bisa bergerak-gerak Apakah Allah itu bisa Mengambil sesuatu Itu bukan urusan kita lagi Cukup kita mengimani Allah punya tangan Itu sikap Ahlusunawal jamaah Itu sikap Ahlusunawal jamaah Karena gak mungkin Ketemu akal kita dengan Syariat Gak bisa dipikir dengan syariat Allah punya wajah Wah kita Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Ya betul Kita mengharap wajah Wajahnya Allah seperti apa Kita gak tahu Kalau pengen ketemu Allah Ya nanti Di surga Kita akan berhadapan dengan Allah Tanpa ada hijab Tanpa ada Pembatas Seperti kita Melihat bulan purnama Tidak ada batas Bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama Ibaratnya kita Malam-malam Ada bulan purnama Kita melihat bulan itu Tidak ada pembatas sama sekali Itu kapan Kalau kita masuk Surga Kita belum tahu Masuk surga Paneraka Malah sibuk Menyamakan Allah dengan Makhluk Wah ini repot Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Yang mengatakan Tidak ada Yang Serupa dengan Allah Dia lezat Yang maha Mendengar lagi maha Melihat Jadi Cukup kita mengimani Tidak perlu Tidak perlu Menyamakan Nah ini Ini ada hal-hal Yang terlarang Yang menafikan Atau Mengingkari Mengingkari Sebagian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ini gak boleh Karena kita seorang muslim Kita harus beri keyakinan Bahwa Allah itu punya Nama dan punya Sifat Nama Allah ada berapa? Ada yang tahu? Nama Allah Ya Yang kita Dapatkan dari Al-Quran Dan Sunnah Itu 99 Tapi Nama Allah itu Tidak terbatas Yang kita Yang kita imani Hanya 99 Yang Maksudnya Yang kita ketahui Tapi Sejatinya Nama Allah itu Tidak terbatas Bahkan ada sebuah riwayat Yang mengatakan Kalau kita bisa menghafal 99 Nama Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa masuk Surga Walaupun Sejatinya Ketika kita beriman Kepada Allah Dan Syariat Islam Secara global Kita bisa masuk Surga Walaupun kita gak tahu Kita dimasukkan ke neraka Dulu apa enggak Selagi kita beriman Mati dalam keadaan iman Dijamin masuk Surga Tapi kita gak tahu Di neraka itu Berapa lama Karena akan disucikan dulu Sampai kita masuk surga Tidak membawa Kezoliman sedikitpun Apalagi kezoliman Dengan Makhluk Ini sering ya Kita Kita ingatkan Kalau dosa Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Itu masih mending Bukan mending ya Apa ya Masih lebih ringan Dibandingkan Dosa kita terhadap Makhluk Kalau dosa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu Kita bisa Bertobat Kita bisa Istighfar Astagfirullah wa ta'ala Kita minta ampun Kepada Allah Dan kita bertobat Ada kemungkinan Allah akan Mengampuni kita Tapi Kalau dosa kita Kepada makhluk Kita Zolim Kepada makhluk Ya semua akan Dimintai bertanggung jawaban Ini Berat Amal kita Ketika di akhirat nanti Kita bertemu dengan orang Yang kita Zolim Amal kita Amal solih Yang kita Lakukan selama di dunia Itu diberikan kepada dia Kalau amal kita Sudah habis Gimana Dosa dia buat Kita Siapa yang sanggup Seperti itu Kalau urusan sama makhluk Ini Lebih repot Kalau bisa Kita mati Dalam keadaan Tidak membawa Kezoliman sedikitpun Agar lebih ringan Nanti hisapnya 6 Alakulihal Ada beberapa Kelompok Bukan kelompok sih Golongan Orang Yang Tidak mau Beriman dengan Sebagian Nama-nama Dan sifat Allah Subhanahu Wata'ala Dan kita Sebagai seorang muslim Cukup kita Memiliki Keyakinan Yang benar Terhadap Nama-nama Dan sifat Allah Keyakinan Yang benar Terhadap Tauhid Asma Wasifat Kalau Tauhid Uluhiyah Tauhid Lububiyah Alhamdulillah Sudah kita Pelajari Tapi kalau Tauhid Asma Wasifat Ini Harus Benar-benar Fokus Kita belajar Walaupun Semuanya Harus Ini jarang Dipelajari Berkata Sheikhul Islam Ibn Taymiya Rahimullah Ta'ala Termasuk Keimanan Kepada Allah Adalah Beriman Terhadap Sifat-sifat Allah Yang telah Allah Tetapkan Yang telah Allah Tetapkan Terhadap Dirinya Dan juga Yang sudah Dikabarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasalam Tanpa Melakukan Tahrif Taktil Tamsil Dan Takyif Nanti Insya Allah Kita bahas Satu-satunya Ini Empat Sifat Yang dilarang Terhadap Nama-nama Allah Subhanahu Wata'ala Apa itu Tahrif 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 Artinya Merubah Baik Mengubah Kata Maupun Makna Namun Yang banyak Terjadi Itu Tahrif Merubah Makna Orang Yang suka Melakukan Tahrif Yang merubah Makna Disebut Muharif Dan Tahrif Itu Ada Dua Macam Yang pertama Tahrif Lafzi Yaitu Mengubah Suatu Bentuk Mengubah Suatu Bentuk Kata Ke Bentuk Lainnya Baik Dengan Mengubah Rokat Menambah Kata Atau Huruf Maupun Dengan Menguranginya Contohnya Allah Allah Subhanallah Berhubungan Ar-Rahmanu Al-Ar-Istawa Istawa Bersemayam Ada orang Yang merubahnya Dengan Istawla Yaitu Menambah Satu Huruf Ini gak boleh Tugas kita Gimana Cukup Kita mengimani Allah Itu Bersemayam Istawa Gak perlu Lagi Merubah Ngapain Merubah Sehebat Apa Kita Berani Mengubah Makna Al-Quran Al-Quran Masih Diragukan Sama dia Ini gak Boleh Bismillah Kemudian Menambah Kalimat Yang tadi Merubah Kata Yang ini Menambah Kalimat Allah Subhanallah Berfirman Wajah Arab Buka Kemudian Dirubah Wajah Amror Buka Ini Ditambah Tambah Lagi Kalimatnya Tujuannya Apa Untuk Menolak Sifat Datang Ja'in Masa Allah Datang Berarti Allah Sama Dengan Makhluk Allah Datang Gimana Allah Datang Akhirnya Di Otak Ati Al-Quran Ini Sifat Kita Gimana Cukup Kita Mengimani Allah Punya Sifat Datang Nah Yang pertama Tadi Tahrif Lafzi Yang kedua Tahrif Maknawi Mengubah Suatu Makna Dari Hakikatnya Dan Menggantinya Dengan Makna Yang Lain Seperti Perkataan Sebagian Orang Yang Membuat Perkara Baru Dalam Agama Islam Dia Mengubah Arti Dari Sifat Rohmah Kasih Sayang Ini Dengan Arti Keinginan Memberi Nikmat Ini Jauh Sekalin Dan Mengartikan Sifat Godop Atau Sifat Marah Allah Itu Punya Sifat Marah Tapi Tentu Marahnya Allah Dengan Marahnya Makhluk Itu Berbeda Ini Kelakuan Sebagian Manusia Apa Yang pertama Tahrif Yaitu Merubah Kemudian Taktil Taktil Ini Artinya Mengosongkan Dan Meninggalkan Maksudnya Mengingkari Nama-nama Dan Sifat-sifat Allah Yang Telah Allah Tetapkan Untuk Dirinya Baik Mengingkari Keseluruhan Maupun Sebagian Dengan Mentahrif Maknanya Maupun Menolaknya Dan Pelaku Taktil Ini Disebut Muattil Yang Melakukan Kalau Suka Meninggalkan Sifat-sifatnya Allah Yang Gak Percaya Sama Sifat-sifatnya Allah Ini Namanya Muattil Wah Kamu ini Muattil Berarti Gak Percaya Sama Sifatnya Allah Ini Contoh Ini Terlihat Sama Antara Tahrif Dan Taktil Tahrif Menolak Makna Yang Benar Yang Terdapat Dalam Naskah Dan Menggantinya Dengan Makna Yang Tidak Benar Merubah Makna Istawa Dirubah Dengan Makna Yang Lain Nah Ini Dari Makna Yang Benar Ke Makna Yang Tidak Benar Ada pun Taktil Ini Menolak Makna Yang Benar Namun Tidak Mengganti Dengan Makna Yang Lain Merubah Namun Tidak Mengganti Dengan Makna Yang Lain Makna Tetap Benar Tapi Menurut Dia Kurang Pas Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Terlarang Yaitu Takyif Apa Itu Takyif Yaitu Menyebutkan Tentang Keiviyah Keiviyah Itu Karakteristik Suatu Sifat Takyif Ini Merupakan Jawaban Dari Pertanyaan Bagaimana Ini Takyif Takyif Jadi Membagaimanakan 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 Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ahlus Nah Jemaah Itu Tidak Mentak Yif Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Karena Banyak Dalil-Dalil Yang Menunjukkan Tentang Larangan Takyif Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Kul Innama Harma Rabbi Fawahisha Ma Zahara Minha Wa Ma Baqona Wal Isma Wal Bagya Bighair Ilhaq Wa Antus Riku Billahi Malam Yunazzil Bihi Sultanan Wa Antakulu Alallahi Malata'lamun Kata'ala Subhanahu Wata'ala Kul Katakanlah Tuhanku Hanya Mengharamkan Perbuatan Yang Keci Baik Yang Nampak Maupun Yang Tersembunyi Yang Zohir Maupun Yang Batin Dan Perbuatan Dosa Melanggar Hak Manusia Tanpa Alasan Yang Benar Mengharamkan Mempersekutukan Allah Dengan Sesuatu Yang Allah Tidak Menurunkan Hujah Itu Dan Mengharamkan Wa Takulu Alallahi Malata'lamun Dan Mengharamkan Berkata Tentang Allah Berkata Tentang Allah Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Ini Surat Al-A'rof Ayat Yang Ke 33 Yang Wata'lam Melarang Kita Berbicara Tentang Allah Tanpa Ilmu Berkata Tentang Syariat Tanpa Ilmu Ini Tidak Boleh Haram Allah Mengharamkan Berbicara Tentang Allah Tanpa Ilmu Kalau Ada Orang Yang Berkata Misalnya Orang Ini Berkata Sesungguhnya Allah Itu Istiwa Bersemayam Di atas Arsh Dengan Cara Seperti Ini Dan Seperti Ini Dia Mencontohkan Atau Dia Menyebutkan Cara Cara Tentu Maka Kita Katakan Orang Yang Modelnya Seperti Ini Dia Telah Berbicara Tentang Allah Tanpa Dasar Ilmu Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Pernah Menyebutkan Bagaimana Cara Allah Beristiwa Jelas Ya Allah Tidak Menyebutkan Bagaimana Caranya Beristiwa Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Caranya Allah Seperti Ini Maka Dia Sudah Berbicara Tentang Allah Tanpa Ilmu Karena Allah Tidak Pernah Menjelaskan Tentang Cara Istiwa Kalau Ada Orang Yang Seperti Ini Orang Tersebut Termasuk Takyif Takyif Berbicara Tentang Allah Tanpa Dasar Ilmu Allah Subhanahu Berfirman Wala Takfuma Laisal Laka Bihi Ilmun Inna Sam'a Wal Basara Wal Basara Wal Fuada Kullu Ula'ika Kana Anhu Mas'ula Dan Janganlah Kamu Mengikuti Apa Yang Tidak Apa Yang Kamu Tidak Mempunyai Pengetahuan Tentangnya Sesungguhnya Inna Sam'a Sesungguhnya Pendengaran Penglihatan Dan Hati Semuanya Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Kita Tidak Boleh Mengikuti Apa Yang Kita Tidak Berilmu Tentangnya Terdapat Dalil Akli Metode Akal Yang Menunjukkan Larangan Takyif Untuk Mengetahui Karakteristik Sesuatu Kalau Kita Pengen Mengetahui Karakteristik Sesuatu Harus Melalui Salah Satu Di antara Tiga Hal Tiga Cara Yang pertama Dia harus Melihat Langsung Sesuatu Tersebut Kalau kita Mau Takyif Kemudian Dia harus Melihat Yang semisal Dengan Sesuatu Tersebut Siapa Yang berani Semisal Dengan Allah Tidak Ada Yang Serupa Dengan Allah Dia Lazat Yang Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Kemudian Ada Pemberitaan Yang Benar Tentang Sesuatu Tersebut Kalau Tiga Hal Ini Di antara Salah Tiga Hal Ini Tidak Terpenuhi Maka Kita Tidak Boleh Berbicara Tentang Allah Tanpa Ilmu Jelas Ini dalil Akli Kalau Ada Nas Dari Al-Quran Dan Sunnah Yang Menggambarkan Karakteristik Allah Ya Boleh Kita Menyebutkan Tapi Kalau Tidak Ada Sama Sekali Yang Jangan Atau Kita Melihat Secara Langsung Kita Melihat Allah Secara Langsung Siapa Yang Melihat Allah Secara Langsung Gak Ada Jadi Kalau Tidak Berilmu Tentang Allah Lebih Baik Diam Karena Bukan Aib Ketika Kita Ditanya Sesuatu Apalagi Tentang Allah Kita Jawab Allahuaklam Tidak Tau Menjadi Masalah Besar Kalau Kita Tidak Tau Kemudian Kita Tau Mas Cak Mana Ada Orang Nanya Mas Cak Mana Caranya Allah Itu Bersemayam Caranya Wah Dijelaskan Dengan Cara Meyakinkan Padahal Tidak Berilmu Ini Musibah Di atas Musibah Musibah Di atas Musibah Berbicara Tentang Allah Tanpa Ilmu Yang Yang dimaksud Dengan Menolak Takyif Bukan Berarti Kita Meniadakan Kehviah Dari Sifat Sifat Allah Kita Tetap Meyakini Bahwa Sifat Sifat Allah Itu Mempunyai Kehviah Mempunyai Karakteristik Tapi Kita Tidak Mengetahui Bagaimana Tidak Mengetahui Kehviah Tersebut Kita Tidak Tau Caranya Allah Istiwa Allah Di atas Arsh Ya Pasti Ada Sesuatu Sebentar Allah Menyebutkan Allah Itu Bersemayam Di atas Arsh Ya kan Pasti Ada Caranya Bersemayam Itu Seperti Apa Dan Sikap Kita Sebagai Al-Sunnah Wala-Jamaah Kita Cukup Mengimani Allah Itu Bersemayam Di atas Arsh Caranya Gimana Bentuknya Gimana Kita Tidak Tau Karena Segala Sesuatu Pasti Punya Kehviah Bagaimana Cara Nek Motor Bagaimana Cara Duduk Tapi Kalau Allah Kita Tidak Tau Kita Meyakini Allah Itu Punya Cara Tapi Kita Tidak Tau Caranya Seperti Apa Allah Alham Kemudian Yang Keempat Yang Dilarang Dalam Nama-nama Dan Sifatnya Allah Yaitu Tamsil Apa Itu Tamsil Yaitu Menyebutkan Sesuatu Dengan Yang Semisalnya Menyamakan Atau Memisalkan Takyif Dan Tamsil Itu Mempunyai Makna Yang Hampir Sama Tapi Terdapat Perbedaan Diantara Keduanya Karena Takyif Itu Lebih Umum Daripada Tamsil Setiap Orang Yang Melakukan Tamsil Dia Mukayif Dia Juga Melakukan Takyif Namun Dia Tidak Namun Tidak Setiap Mukayif Orang Orang Melakukan Takyif Itu Mumasil Yang Melakukan Permisalan Dan Yang Dimaksud Dengan Tamsil Dalam Asma Wasifat Adalah Menyamakan Nama Dan Sifat Allah Dengan Makhluk Ada 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 Anak Namanya Abdul Aziz Anak Namanya Aziz Perkasa Wah Berarti Sama Dia Sama Allah Berarti Oh Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Menyamakan Atau Memisalkan Makhluk Tidak Tidak Dan Perbuatan Tamsil Ini Dalam Nama Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Terlarang Khusus Nama Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Secara Akal Sehat Juga Tidak Bisa Diterima Karena Ada Beberapa Alasan Yang Pertama Tidak Mungkin Ada Persamaan Antara Allah Dengan Makhluk Dalam Segala Sisi Tidak Mungkin Allah Itu Sama Dengan Makhluk Seandainya Tidak Ada Perbedaan Di Antara Allah Dan Makhluk Kecuali Dalam Perbedaan Wujud Ya Pasti Itu Sudah Cukup Wujudnya Allah Adalah Wajib Sedangkan Wujudnya Makhluk Itu Diawali Dengan Ketidak Adaan Dan Akan Berakhir Allah Itu Zat Yang Maha Pencipta Tapi Penciptanya Allah Dengan Penciptanya Makhluk Itu Beda Siapa Yang Menciptakan Meja Ya Kita Sembaka Tukang Tapi Yang Menciptakan Dari Asalnya Itu Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Menciptakan Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Menjadi Ada Contohnya Apa Manusia Allah Menciptakan Manusia Allah Menciptakan Besi Allah Menciptakan Bumi Dulu Tidak Ada Bumi Tapi Allah Yang Menciptakan Makhluk Ini Tinggal Meneruskan Allah Menciptakan Kayu Kemudian Makhluk Menciptakan Meja Pintu Apa Lagi Papan Itu Makhluk Tinggal Meneruskan Ciptaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Tidak Mungkin Bisa Disamakan Antara Allah Dengan Makhluk Kemudian Terdapat Perbedaan Yang Jauh Antara Sifat Allah Dengan Sifat Makhluk Contohnya Sifat Asam Sifat Maha Mendengar Pendengaran Kita Sama Makhluk Berbeda Pendengaran Kita Dibatasi Dengan Apa Sekat Atau Dinding Kita Tidak Bisa Mendengar Pembicaraan Orang Dibalik Dinding Tapi Allah Subhanahu Wa ta'ala Pendengarannya Tidak Terbatas Bahkan Di hati Kita Pun Apa Yang Kita Ucapkan Dalam Hati Kita Allah Itu Mendengar Allah Mendengar Berarti Capek Saat Allah Mendengar Perkataan Dalam hati Semua Makhluk Tidak Jangan Samakan Allah Dengan Makhluk Tidak Mungkin Allah Capek Allah Tidak Mungkin Lelah Allah Berarti Tidur Juga Sama Makhluk Allah Tidak Punya Sifat Tidur Tidur Jangan Menyamakan Allah Dengan Makhluk Ini Satu Sifat Aja Apa Tadi Mendengar Beda Antara Pendengaran Kita Dengan Pendengaran Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Di Di antara Di antara Para Makhluk Itu Pasti Memiliki Banyak Perbedaan Saya punya Mata Kak Wendy punya Mata Bang Zulu punya Mata Tapi mata Kami berbeda Beda Saya Minusnya Agak Tinggi Bang Zulu agak Rendah Kak Wendy Enggak Minus Ini Penglihatan Antara Sesama Makhluk Tentu Penglihatan Allah Itu Jauh Lebih Sempurna Daripada Makhluk Ini Sifat Yang Dilarang Dari Nama Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Tadi ya Sudah kita Bahas Bahasanya Nama Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Tidak Terbatas Setelah Kita Beriman Dengan Nama Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Iman Kita Akan Semakin Bertambah Kita Akan Semakin Yakin Terhadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Gak Papa Kalau Kita Mau Berdoa Kita Berdoa Membawa Nama Namanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Hayu Ya Koyu Apa lagi Ya Rozat Waizat Papa Beli Rezeki Ya Allah Ya Kofar Ya Allah Zat Yang Maha Pengampun Fak Firli Ampunilah Aku Ya Allah Gak Bapak Kita Memakai Bahasa Dosun Bahasa Linggau Bahasa Apapun Menggosilakan Karena Allah Yang Menciptakan Bahasa Kalau gak Bisa Bahasa Arab Gak Apa Bisa Pakai Bahasa Daerah Masing Masing Itulah Ikhwah Buah Dari kita Belajar Nama Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Akan Semakin Yakin Kita Akan Semakin Takut Kita Akan Semakin Cinta Terhadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Mungkin Yang ini dapat Saya sampaikan Yang sedikit Semoga Bermanfaat Insyaallah Kita lanjutkan Pada pertemuan Yang kedatang Kami Akhiri Dengan Doa Subhanakallahumma Wabihamnika Ashadu Ala ilahilanta Astaghfiruka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.